Ya sebenarnya kabar mengenai ini sudah sebelumnya kita terima dan sudah tiga kali juga kita mengadakan pertemuan dengan para pengelola hotel kita baik di Mandarika, Mataram, Sengigi itu yang lokasi yang memang dominan para pengunjung kita untuk menginap nanti pada saat mempunyai BIP dan kita berdiskusi dengan para pengelola ini berharap mereka supaya bisa menyesuaikan harga, walaupun terjadi kenaikan memang ya karena ini kan demannya ya pasar juga demannya tapi kenaikan itu sih ianya masih dalam batas yang wajar, itu yang kita lakukan. Harapan seperti itu, semuanya ini kan pasar bergerak terluas, itu saja pada posisi ini kita menekankan kembali supaya ayo kita berpikir jauh ke depan supaya kontinuitas kelanjutan kita berbangun, jangan sampai kemudian kita mempersiapkan atau menyelenggarakan event kali pertama ini kemudian membuat orang ada hal yang kurang pas karena itu saya kira ayo sama-sama kita jaga supaya itu juga bisa terus kontinu di samping itu juga tentu upaya-upaya yang kita lakukan ini kan memperbanyak pilihan-pilihan untuk penginapan jadi karena kemarin itu kan terbatasnya penginapan ini terkait dengan hotel kemudian menjawabkan harga naik nah sekarang kan pilihannya banyak, nah kita memiliki komstai, kita memiliki saran kemudian pariwisata yang dimantulkan PNPU yang saya kira kondisinya juga bagus ya, setara bintang 2, bintang 3, komstai 3 dan menginap PNPU juga memberikan sensasi yang berbeda karena sekalian berwisata, terutama mesti ini kan desa-wisata ada di tempat-tempat yang suasananya berbeda dengan kalau kita melilat di kota ataupun di mandalika, di alam kebunungan dan sebagainya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!